Novel Bambu Min siapnya pres, pengawat sarankannya Alek, siapa tahu beruntung. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Persaudaraan Alumni 212, Novel Bambu Min sudah menyatakan kesiapannya maju di Pilpres 2024 sebagai calon Wakil Presiden Anies Basweda. Yang menegaskan setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Hal itu, kata dia, dilindungi oleh Undang-Undang Basar 1945. Namun demikian, sampai saat ini Novel belum bergabung dengan partai manapun. Lalu, bagaimana peluangnya? Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia atau RPI, Fernando Emas, alih-alih ikut Pilpres, Novel diminta lebih dulu bersaing di pemilihan legislatif mendata. Sebab, selain skala yang lebih kecil, pria yang kerap mengenakan sorban putih tersebut diakini bakal diusung partai besar seperti PKS. Menurut Fernando, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang selama ini bersaing dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Gajar Pranowo, masih sulit mendapatkan dukungan partai politik. Apalagi Novel Bamu Min, yang namanya belum diperhitungkan dalam survei Capres maupun Cawapres. Sebelumnya, Novel berulang kali menegaskan kesiapannya maju di Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan, yang menegaskan haknya maju sebagai Capres. Selain figur Anies, Novel mengaku siap jadi Cawapres lantaran merasa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari rezim yang menurutnya telah dikuasai pengkhianat yang tunduk pada kekuasaan AC.